hai 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 bon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh share kegiatan aku hari ini lagi ya nah gimana nih kabar kalian hari ini semoga sehat selalu amin amin ya robbal alamin ini tuh sekitar jam setengah sebelasan kalau gak salah jam 11 gitu ya teman-teman kemana aku tuh pesan sama pak suami kalau habis pulang apa ya namanya ini sambatan aku suruh bawain mangga muda pengen metis gitu ya teman-teman nggak tahu kenapa gitu ya hawanya itu sekarang tuh pengen makan yang asap-asap alhamdulillahnya pak suami itu nggak lupa jadi dibawain dan diminta itu ya teman-teman dan ini aku habis ngepel juga di habis beberes tapi nggak di video ini ya teman-teman karena badan itu terlalu capek sekali ibaratnya sekarang itu udah beresan rumah udah bisa ngerjain rumah pagi-pagi itu hal suatu hal yang luar biasa sih sekarang ya teman-teman oke next disini tuh aku mau masak dulu makan siang tapi pak suami itu udah makan jadi disini tuh aku santai aja gitu ya dan seperti biasanya disini bumbunya juga udah siap tinggal dimasak aja dicemplung-cemplung ya teman-teman dan aku blender aja dan ini ada geruntulan sih apa bawang putih ya teman-teman karena tadi tuh aku blendernya nggak terlalu lama gitu nggak terlalu lembut karena disini tuh aku campur sekalian sama ini nyala apa tadi apa sih namanya tomat dan untuk bumbunya sih seperti biasanya aja ada bawang putih bawang merah sama capi rawit dan juga jahe sedikit kunyit juga dan kemudian aku kasih tomat ini aku kasih untuk apa sih namanya seasoningnya juga seperti garam menyedap rasa dan aku kasih daun salam juga biar wangi dan harum kira-kira aku mau masak apa nih ditonton videonya sampai selesai ya mungkin ada yang bertanya-tanya bun apa enggak teler apa enggak mabuk gitu ya masak-masak seperti itu untuk saat ini karena untuk masanya aku udah melewati ya teman-teman dan Alhamdulillah sekarang ini walaupun aku dengan keadaan yang seperti ini tapi aku tetap bisa masak ya teman-teman walaupun itu tuh aku sambil tutup hidung sambil kadang-kadang berhenti gitu ya teman-teman istirahat kayak gitu loh jadi untuk saat ini Alhamdulillah lebih mendingan daripada yang awal-awal gitu nah ini masakan aku hari ini udah matang udah siap ya teman-teman ada sambel lele tadi juga lele itu udah aku goreng duluan dan ini tuh aku juga sebenarnya nggak pakai jilbab ya teman-teman jengkar gerah banget ini tuh kalau di rumah ya kayak gini mama inem ini tuh sukanya pakai dasar gitu aja dan ini aku tuh nggak pakai jilbab jadi mohon maaf ya teman-teman kalau di sini aku pakai stiker aduh ngilor banget nih rasanya pas aku udah bing seperti ini lihat mangga seperti ini ada timun juga ini manganya udah udah manggal ya yang satunya jadi enak sih teman-teman ini lanjut aku juga buat sambalnya untuk sambal di sini aku biasanya pakai bawang putih sedikit sama cabai rawit garam dan juga gula merah seperti itu ya teman-teman untuk bumbunya sih simpel aja ini juga aku udah bawa ke depan sama pak suami aku tuh tanya sama pak suami katanya minta enggak katanya udah buat aja nanti aku makan gitu ya dan Alhamdulillah ini tuh seger banget ya teman-teman timur siang-siang makan ngeruja seperti ini lutisan sih kalau di tempat aku namanya ya cuman ada buahnya timur sama mangga aja enggak apa-apa lah ya enak udah seger kok gini aja manganya sih enggak terlalu yang asem-asem banget ya padahal aku kira tuh rasanya tuh bakal asem banget eh ternyata tidak ya teman-teman dan itu sambalnya pas enak banget ya teman-teman dan tumben-tumbenan sih pak suami bisa makan lumayan banyak ya tapi tahu enggak sih teman-teman kalian waktu itu ya hari itu ya teman-teman setelah dimakan apa namanya rujak seperti ini sorenya tuh deh ke WC beberapa kali dan sakit perut teman-teman ini tuh aku juga enggak banyak kan tadi cabainya cuman pun beberapa biji aja dan pun itu cabainya tuh enggak terlalu yang tua-tua gitu ya jadi cabainya tuh cuman cabai ngorak alias cabai muda gitu teman-teman nah oke teman-teman ini singkat ceritanya aku sambung videonya di keesokan harinya lagi karena aku udah enggak ada kegiatan sih yang aku videoin waktu itu ya di sore hari juga aku udah enggak videoin sama sekali gitu ya di sini aku lanjut di keesokan harinya pak suami tuh lagi nyemprot di belakang rumah nah inilah aku yang bilang ini tuh sebenarnya harus disemprot mungkin ada yang berkata seperti ini bun kenapa itu samping rumahnya kok gak disemprot aja kalau samping rumah itu mohon maaf ya teman-teman karena itu tuh apa sih namanya kayak balong gitu loh teman-teman jadi dia tuh berair kalau ada hujan jadi nggak bisa kalau disemprot seperti ini semoga lah ya di belakang rumah ini tuh ada daunan eh ada daunan apa sih rumput-rumputnya itu pada mati jadi enggak enggak subur hijau seperti ini ya suburnya sih kalau subur cabe ya enggak apa-apa tapi ini tuh subur rumput teman-teman nah betul-betul di sini tadi pagi aku juga udah jemur pakaian tapi mohon maaf ya ini tuh mungkin salah ini seharusnya nyemprot dulu baru di jemur pakaiannya tapi udah terlanjir udah enggak apa-apa aku tuh pengen di belakang rumah itu jadi bersih dan kelihatan luas nah di samping rumah aku tuh seperti itu ya teman-teman jadi ya kayak gitu lah keadaannya kalau mau disemprot enggak bisa itu dan oh ya teman-teman disitu aku udah punya ini loh apa namanya kelapa yang ada di belakang jadi lumayan gitu kan nanti kalau udah punya kelapa sendiri masak apapapun enak gitu kan jadi enggak terlalu yang mikirin beli kelapa gitu ya semoga dia tumbuh dengan syubur dan ini aku lanjutin di siang harinya ya teman-teman videonya cuma seperti ini aja kegiatan aku yang bisa aku videoin dan itu aku lagi-lagi mau kupas-kupas bawang perbawangan karena aku udah abis setak bawang dan untuk sebelumnya disitu aku enggak pernah setak bawang karena aku tuh bau bawang udah nggak enakan banget untuk sekarang ini ya alhamdulillah teman-teman udah mulai gitu ya udah mulai kebal ini ya tapi sensitif banget aku kalau bau si apa minyak yang apa rasa vanilla itu loh teman-teman nah itu bener-bener aku sensitif banget ya ini untuk bawangnya kemarin yang aku bilang itu tuh harganya 11.000 dua macem ini teman-teman kira-kira murah enggak kalau bawang seperti ini udah dikupas-kupas rasanya itu lega ya teman-teman mau masak apa tinggal ambil-ambil aja gitu ya tinggal comot-comot aja beda lagi kalau kita harus ngupas harus bener-bener apa ya mulai dari awal gitu kan jadi rasanya itu lama gitu kan teman-teman apalagi kayak rasa cabe kayak gitu biasanya aku tuh petikin semuanya dulu gitu nah teman-teman sambil nonton video aku lagi ngapain nih katanya ada yang beda dengan suaraku semenjak isi lagi bedanya apa nih bunda bedanya dimana katanya bunda bunda Zara suaranya kok beda gitu ya bedanya dimana nih teman-teman boleh ya teman-teman untuk komen lagi nih nah oke sambil aku beraktifitas aku mau sapa-sapa dulu buat kalian semuanya hai 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 semoga teman-temanku semuanya udah selalu nonton video aku yang selalu hadir di setiap video aku ini selalu diberikan kesehatan dilancarkan rezekinya diberikan panjang umur pokoknya doa-doa terbaik untuk teman-temanku semuanya dan terima kasih loh ya yang udah selalu menyempatkan nonton video aku dari awal sampai akhir ya walaupun videonya isinya ini-ini aja itu-itu aja gitu teman-teman ya videonya yang kegiatannya sama kegiatan yang berulang kegiatan pada ibu rumah para ibu rumah tamungga pada umumnya gitu maksudnya teman-teman ya pokoknya terima kasih banyak lah ya semoga kalian semua gak bosen bisa mengambil manfaat setiap dari video yang aku share ini karena disini tuh aku cuma sekedar sharing-sharing aja gitu kan rasa-rasanya kalau gak sapa-sapa teman-teman itu rasanya ada yang kurang kangen gitu ya teman-teman ya walaupun disini tuh kita tuh kan gak pernah ketemu ya tapi aku kok ngerasa udah punya saudara kayak saudara aja gitu ya yang yang selalu hadir gitu ya yang selalu komentar juga pokoknya terima kasih yang udah selalu komentar dan yang gak pernah komentar tapi selalu nonton juga siapa nih hayo ayo sekarang komentar ya salam-salam nih dari mana ya kakaknya bundanya semuanya dari mana semoga teman-teman semuanya yang nonton video aku selalu diberikan kebahagiaan sama Allah amin 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 al-ba'lamin tak kira video aku cukup sampai disini dulu lah teman-teman ya udah abis nih videonya udah 10 menit juga dan terima kasih ya sekali lagi yang nge-shopin terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye